Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Barat mengeluarkan surat edaran penghentian sementara pembelajaran tatap muka atau PTM di seluruh wilayah Kalimantan Barat mengingat ditemukannya kasus baru COVID-19 di sekolah. Sementara itu, SMP dan SMA masih diperbolehkan melaksanakan PTM namun dengan aturan protokol kesehatan. Ditemukannya kasus COVID-19 di lingkungan siswa sekolah dasar membuat Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan surat edaran penghentian sementara PTM hingga waktu yang belum ditentukan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Kalimantan Barat. Menurut Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Harrison penghentian PTM bagi siswa SD sekalimantan barat ini diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di sekolah. Namun untuk siswa SMP dan SMA sendiri masih diizinkan untuk melaksanakan PTM namun dengan aturan 50% tatap muka dan 50% secara daring. Kita sudah melaksanakan sesuai protok, jadi mereka kita liburkan. Nah ini kita liburkan, lalu nanti kita akan lakukan evaluasi kembali. Nah tetapi kalau untuk pelajar di tingkat SMA, SMK, itu tidak kita temukan kasus positif di mereka. Jadi tidak kita temukan kelas terbaru di SMA atau SMK. Jadi SMA dan SMK kita persilangan untuk terus belajar ya. Lanjut PTM, walaupun memang kan belum 100%. Tidak ada di Kalimantan Barat ini pendidikan yang melaksanakan PTM 1%. Harison menambahkan untuk temuan siswa SD yang terpapar COVID-19 ini belum diketahui apakah terpapar Omikron atau Delta karena hasil swab mereka masih menunggu kiriman dari Lab Pusat. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan. Sampai jumpa D Terima kasih.